Ini pelamar sudah membeli EMATRI Sama sekali tidak bisa digunakan karena terjadi gangguan selama beberapa hari Nah ini terkait dana pengembaliannya Apakah itu bisa dikembalikan atau bagaimana nih Mbak Sita? Mungkin bisa kita mulai langsung aja ya Ada beberapa pertanyaan yang jadi ini nih Pertanyaan terus-menerus ke BKN Kayak mungkin pertama nih untuk PPSI ini ya Ini ada yang format tanggal lahirnya saat input tuh Mas Rahman, Mbak Iva Dia salah terus padahal sudah dimasukin secara benar Terus datanya sudah ditemukan tapi gagal terus di sana Itu kenapa ya? Kenapa nggak bisa mengisi format tanggal lahir? Mungkin Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab Ya kalau untuk tanggal lahir teman-teman harus cukup berhati-hati ya Jadi pastikan teman-teman itu sudah ngekliknya Atau milih tanggal lahirnya tuh benar-benar ketika sudah keluar format datenya Jadi bukan teman-teman ngeklik sendiri Itu yang biasanya mengakibatkan Inputannya itu tidak Terdeteksi oleh sistem Jadi teman-teman harus berhati-hati Dan Mungkin lebih sabar ya Karena kan biasanya memang pas diklik itu Ada Beberapa kalau mungkin jaringannya tidak terlalu Lancar itu Ada beberapa saat untuk delay Kemudian nanti berapa akan muncul Kalender yang bisa dipilih Oke berarti itu tidak bisa mengetik sendiri ya Mbak Iha ya Tapi milih dari sistemnya itu ya Di tanggalan itu Iya Nah teman-teman nih Rekan-rekan semua pelamar Diingat ya Bahwa saat memilih tanggal lahir Bukan mengetik sendiri Tapi memilih dari sistem Oke Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Masuk ke kita Melalui mesos Melalui banyaknya dari email Ini ada pada bagian riwayat Itu boleh nggak sih kita memasukkan surat pengalaman kerja arjah Nggak perlu SK Nah mungkin Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab hal tersebut Izin Izin Mbak Sita dan Mbak Iha Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terkait Boleh atau tidaknya Sebenarnya itu kita kembali lagi ke instansi ya Mas Awul Karena memang Yang diperlukan instansi adalah Sebagai bukti bahwa yang disangkutan memang Memiliki pengalaman kerja Misalkan adalah Mas Awul Bekerja di salah satu instansi swasta Untuk berpulamar P3K umum Selama 5 tahun bekerja Otomatis kan bisa jadi yang disangkutan masih bekerja Dan sehingga semua Perusahaan itu mengeluarkan surat Pusahaan atau SK Bisa jadi hanya sekedar Surat kontrak Ataupun mungkin Surat ingatan masih bekerja Dan lain-lain Intinya adalah Memang Kalau ditanya mau SK Ataupun mau surat Keterangan bekerja dan lain-lain Itu kita serahkan Masing-masing ke instansi Apakah memang Instansi Memerlukan seperti apa Biasanya memang Harusnya instansi mengumumkan Di pada saat Nanti Perekrutan Ataupun pengumuman Jika memang instansi Mau meminta Bukti SK Tapi Kalau dari kita Tidak mewajibkan SK Atau yang lainnya Yang penting adalah Teman-teman Ketika teman-teman Melamar Dan mencantumkan Rewide pekerjaan itu Teman-teman Melampirkan bukti Entah itu SK Ataupun surat lamaran Sorry Surat penyataan Sudah bekerja Ataupun masih bekerja Begitu masalah Oke Berarti bisa dicatat ya Kawan-kawan Bahwa itu semua adalah Rana di verifikator Instansi masing-masing Bagaimana Itu Tergantung dari verifikator Dan sebenarnya Hanya perlu bukti Sebenarnya bukti Bahwa kalian telah bekerja Bisa surat pengalaman kerja Bisa SK Sebenarnya seharusnya Tadi instansi ya Yang menyatakan Apa itu harusnya Yang ditampilkan disitu Tapi Kalau memang Kalian punya surat pengalaman kerja Atau SK Silahkan di upload Seperti itu ya Rekan-rekan semua Pelamar Lalu Sekarang ada pertanyaan juga nih Mas Rahman Mbak Mbak Iha Ini Ada terkait Melamar Formasi khusus Di P3K Nah Ini masih ambinggu nih Mas Rahman nih Mbak Iha Apakah bisa kita melamar Formasi khusus Jika bekerja di instansi X Dan melamar di instansi Y Apakah harus Mendaftar lewat Formasi umum juga Nah Bisa nggak kita Menjelaskan nih Mas Rahman dan Mbak Iha Terkait formasi khusus Dan umum Siapa yang bisa Mendaftar disitu Siapa yang bisa Mendaftar di umum Silahkan Untuk pelamar khusus Itu bisa dilamar oleh teman-teman yang sudah bekerja sebelumnya di instansi yang sama dengan saat ini masih aktif di instansi tersebut Jadi misal teman-teman sudah bekerja dan saat ini sedang aktif bekerja di instansi X Maka teman-teman bisa melamar di formasi T3K khusus di instansi tersebut Tapi jika teman-teman saat ini bekerja di instansi X Tapi melamar di instansi Y Maka teman-teman harus memilih T3K umum Jadi jelas ya teman-teman ya Kalau kalian ini saat ini bekerja di instansi X Maka kalian bisa memilih formasi khusus di instansi X tersebut Kalian tidak bisa memilih formasi khusus di instansi Y Kalau kalian mau mendaftar di instansi Y Maka kalian harus mendaftar di formasi yang umum Seperti itu ya rekan-rekan semua ya Yang bisa dipengerti ya Lalu ini ada pertanyaan yang masuk terkait peruri nih Mbak Sita Ya boleh ya kita bertanya terkait peruri Nah Ini ada pelamar yang mengalami gagal pembubuhan nih Mbak Sita Ini apakah mereka harus membeli e-netrail lagi dan diunggah Atau ditunggu saja Karena mereka nih ternyata sudah 2 hari menunggu Tapi tetap gagal sepatutnya Bisa dijawab ya Mbak Sita Baik Terima kasih Mas Aulia Jadi mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan dulu Rekan-rekan pelamar CSN Kami rekomendasikan untuk melakukan pembubuhan Di portal materai-elektronik.com Ataupun materai-online.id Karena 2 portal tersebut memang kami langsung Menangani keluhan-keluhan yang terjadi Nah untuk rekan-rekan yang mengalami gagal pembubuhan di portal materai-elektronik.com Itu sebetulnya jika gagal pembubuhan nanti bisa pilih riwayat pembubuhan Dan ada pilihan klik untuk bubuhkan ulang Jadi kalau 12 jam dari sejak upload itu bisa langsung klik bubuhkan ulang saja Dan dokumennya akan otomatis terbubuhkan ulang Namun jika sudah lewat 12 jam Karena dokumennya sudah tidak ada di kami Maka teman-teman bisa melakukan klik bubuhkan ulang Nanti akan diminta mengupload dokumen baru Jadi nanti bisa diminta untuk upload lagi Dan nanti bisa diproses untuk pembubuhan Jadi memang tidak perlu membeli materai lagi Seperti itu Seperti itu Mas Aulia Siap-siap Berarti kalau yang membeli lewat materai-elektronik itu Itu bisa ya Iya betul Tapi kalau untuk yang lain-lainnya Itu karena di luar Peruri ya Berarti ya Betul Jadi memang teman-teman perlu pahami Bahwa memang portal yang langsung di handle oleh Peruri itu Adalah materai-elektronik.com dan materai-online.id Di luar itu memang sama-sama materainya valid Namun memang yang melakukan menangani keluhan itu adalah Reseller-resellernya Peruri Jadi memang rekan-rekan harus pastikan nih Kalau misalnya beli di reseller mana Itu helpdesknya itu nomornya yang mana Jadi menghubunginya kemana gitu Supaya nanti keluhan rekan-rekan semua Bisa ditangani dengan cepat Berarti gitu ya Kawan-kawan semua Bahwa kalau kalian berinya di tempatnya Peruri Kayak materai-elektronik.com Kalian membeli lagi kendala Kalian bisa bertanya ke helpdesknya Peruri Tapi jika kalian membelinya di luar Yang menjadi miliknya Peruri Maka kalian bisa bertanya kepada helpdesk masing-masing Dari para reseller Imatra ini ya Dan itu tadi udah dijawab ya Bahwa kalian bisa melihat di riwayat pembubuhan Kalian bisa membubukan ulang Kalau sudah lewat 12 jam tadi bisa upload ulang ya Berarti ya Bu Sitor 12 jam kalian bisa upload ulang Dan kalian bisa membubukan lagi Tidak perlu membeli lagi Ada lagi pertanyaan nih terkait Nah ini ada pertanyaan lagi ke Peruri Pelaman sudah membeli Imatra Sama sekali tidak bisa digunakan Karena terjadi gangguan selama beberapa hari Nah ini terkait dana pengembaliannya Apakah itu bisa dikembalikan Atau bagaimana nih Mbak Sitor? Silahkan Jadi memang untuk materai yang sudah dibeli Itu memang tidak bisa kami kembalikan Dalam bentuk uang Karena memang selayaknya kita Kalau beli materai gitu ya Itu kan berarti udah proses jual belinya Sudah selesai nih Mas Aulia dan rekan-rekan semua Jadi memang kita tidak bisa mengembalikan dana Namun Peruri akan pastikan dan jamin Bahwa kuota materainya itu tidak akan hilang Jadi memang rekan-rekan Jika memang sudah ada sukses pembeliannya Itu sebenarnya ditunggu saja Memang di materai elektronik ini Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Misalnya kalau memang sudah beli nih Sudah sukses Di situ ada riwayat pembelian Nah di riwayat pembelian itu ada Nanti misalnya ada notif Misalnya apa namanya Gagal pembelian gitu ya Nah itu bisa di klik terus sebenarnya Mas Aulia Sebenarnya itu lebih di Namanya sistem ya Itu sebenarnya lebih di antriannya saja Untuk mengupdate kuotanya Jadi sebenarnya kuotanya pasti masuk rekan-rekan Nah teman-teman bisa terus mencoba Mengklik di riwayat pembubuhan itu Untuk mengubah statusnya Si pembelian itu menjadi lihat struk Nah jadi kalau statusnya sudah berubah menjadi lihat struk Itu nanti pasti kuotanya sudah masuk ke akun teman-teman semua Jadi memang perlu dipahami juga Karena kan memang sistem ini kita Persiapkan untuk normal case gitu ya Cuma kan CAS ini merupakan event khusus gitu ya Dimana saya menyadari bahwa banyak sekali nih Ini rekan-rekan yang mengklik atau mengakses secara bersamaan Jadi tidak perlu khawatir Sebetulnya rekan-rekan sudah ada di dalam antrian Jadi teman-teman tinggal bisa langsung terus mencoba mengklik Si proses pembubuhannya itu Sampai dia update kuotanya Jadi nanti kuotanya itu pasti akan masuk Kami akan jamin seluruh pembelian yang sukses Disertai dengan bukti transaksi yang valid Itu kuota pasti akan masuk ke akun teman-teman sekalian Dan kuota itu bisa digunakan sampai kapanpun Jadi tidak ada masa kadaluarsa Jadi mau dipakai di masa CSN ini Ataupun di luar CSN itu semua materainya nanti pasti akan bisa digunakan sampai kapanpun Seperti itu Mas Awliya Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari para peserta ya Bahwa kalaupun sudah beli pun Jika pembelian yang sukses itu Maka tidak akan ada kadaluarsa Jika kalian tidak bisa memakainya pada seleksi CSN tahun ini Kalian bisa memakainya di seleksi mungkin yang tahun depan Atau tahun-tahun berikutnya Begitu ya Mbak Sita ya Ya atau untuk dokumen lain Misalnya nanti ngelamar ke tempat mana lagi Misalnya gitu Itu juga bisa tetap dipakai Oke Nah untuk pembubuhannya sendiri itu Sebenarnya Mbak Sita Saat kita sudah bubukan Apakah Kalau sudah dibubuhkan itu tidak bisa dipakai lagi di dokumen lain Atau jika memang itu kuota itu masih ada Masih bisa kita bubukan ke dokumen lain Jadi kalau masalah pembubuhan Selama pembubuhannya langsung berhasil Itu memang tidak bisa digunakan di dokumen lain Mas Awliya Jadi kalau misalnya kita bubukan itu sukses Kita download dokumennya Itu memang tidak bisa lagi dipakai Jadi kuotanya akan berkurang Karena materainya sudah terikat di dokumen yang berhasil dibubukan Tapi kalau misalnya gagal Seperti yang tadi saya bilang Bisa tunggu sampai 12 jam Dicoba-coba Kalau masih gagal juga Nanti baru bisa mengupload dengan dokumen lain Gitu Berarti Jika sudah dibubuhkan Maka itu sudah terbubuhkan Dan tidak bisa dipakai di dokumen lain Karena kuotanya sudah berkurang Tapi selama kuota masih ada Rekan-rekan masih punya kuota Maka kuota itu bisa digunakan di dokumen-dokumen lain Dan jika ternyata memang Saat upload dokumen dan tidak bisa dibubuhkan Maka disarankan agar dokumennya diubah gitu ya Bu ya Jangan dokumen yang sama di upload lagi Dan tidak bisa dibubuhkan Sama ini Mas Awliya aku boleh titik pesan gak ya Jadi kita tuh banyak menemukan Memang mungkin rekan-rekan itu mengupload dokumennya itu Dengan resolusi yang sangat rendah Jadi memang Memang kan di kami sendiri ada pembatasan size dokumen ya Yaitu 900 KB Nah tapi memang Kepada penyataannya ini banyak Rekan-rekan yang tidak melihat Juga resolusinya Mas Jadi saat di upload itu File-nya tuh ada yang korab Mungkin ada yang pakai cam scanner gitu ya Nah kami sebenarnya sangat tidak menyarankan Untuk rekan-rekan pakai aplikasi cam scanner seperti itu Jadi sebaiknya Kalau memang rekan-rekan membuat dokumennya itu bisa Misalnya kalau surat lamaran Itu bisa surat penyataan itu dari wordnya Langsung export to PDF aja gitu Seperti itu Jadi apa namanya Karena resolusi ini sangat berpengaruh Sehingga kurang memperlancar proses Pembubuhan materainya gitu Jadi kami syarikat supaya Lebih lancar, lebih aman Bisa menggunakan dari wordnya Export to PDF Seperti itu Mas Baik Itu bisa didengar ya rekan-rekan semua ya Bahwa kalau mengupload dokumen Resolusinya jangan terlalu rendah Walaupun memang ada batasan size kilobytes-nya Jangan sampai korab Apa yang di-upload Dan dari peruri pun Tidak menyarankan menggunakan cam scanner Kalaupun kalian membuat di word Kalian bisa save as sebagai PDF Lalu kalian upload di materai Desa elektronik itu ya Untuk dibubuhkan seperti Nah kita lanjut ke pertanyaan Ke PPS ini Nah ini ada Lucu juga nih Mas Rahman Ini ada foto akun pelamar Menjadi horizontal Saat dicek di resume Posisi foto lurus vertikal Apakah itu nanti ada pengaruh Saat mereka seleksi administrasi Silahkan Ijin menjawab mas Oli Yang pertama adalah Ketika teman-teman mengupload Sebenarnya pastikan bahwa Ketika teman-teman mengupload Posisinya memang horizontal ya Jadi makanya jangan Vertikal ini Jadi teman-teman pastikan bahwa Jika memang yang di upload Tidak sesuai dengan kriteria Ataupun ukuran bisa jadi Jadi dia akan langsung Merotet gitu Tetapi jika ditanya Apakah itu mengugurkan atau tidak Sebenarnya itu ada di ranah instansi Jadi instansi yang memastikan Bahwa yang kesambutan Bisa gugur atau tidak Tetapi Di sisi verifikator itu Tidak terbaca mas Jadi nanti Untuk posisi foto Background merah Ya kalau tidak salah Yang kebalik itu Hanya untuk Pada saat pencetakan kartu saja Kartu ujian Jadi untuk yang di sisi verifikator Nanti yang kebaca adalah Foto yang di upload Pada saat Tahap terakhir Penguploadan Ataupun pengsubmitan Foto ber-background merah Ataupun ber-background Yang disesuaikan oleh Instansi masing-masing Jadi Kalau dari sisi verifikator Harusnya tidak Mengugurkan ya Untuk foto terbalik Atau yang lain Asalkan fotonya masih Muka orang yang sama Jangan sampai nanti Yang di upload adalah Foto selain foto Orang tersebut Nah itu nanti Foto selfie Ataupun mungkin Foto yang lainnya Itu mungkin bisa Jadi mengugurkan Mungkin itu sih masalah Seperti itu berarti ya Untuk yang background merah Itu nanti Pada saat pencetakan Kartu Ujian ya berarti ya Mas Rahman ya Sama akun Kalau akun Kalau yang Tahap verifikasi itu Tidak akan muncul Fotonya Tidak akan muncul Jadi memang background merah Itu hanya muncul pada saat Pencetakan kartu Oke Siap Berarti saat pencetakan kartu Itu baru Terlihat ya Foto yang merah Itu ya background merah Nanti bisa diverifikasi lagi Pada saat ujian ya Berarti ya Itu dari verifikasi Yang justru yang jadi perhatian Nanti teman-teman Pastikan bahwa pada saat Swap foto Itu yang akan dilihat Apakah benar Orang yang ada di KTP fotonya Dengan orang yang Swap foto itu Sama mukanya Baik Berarti pada saat Bikin akun Swap foto Pastikan bahwa Kalian membuat akun Jangan sampai kalian Mungkin Minta Tolongan orang Minta pertolongan orang Orangnya Selfie-nya atas Nama orang tersebut Apa Foto orang tersebut Nah Mas Rahman Ini Mbak Yuha juga Yang terkait tempat lahir Nah di ijazah mereka itu Namanya nama desa Nah saat Pengisian itu Seharusnya apa sih Yang mana Provinsi Atau kabupaten Atau negara aja Kabupaten kota ya Teman-teman Jadi kalau untuk Mengisi tempat lahir Pastikan teman-teman Mengisinya Dengan kabupaten kota Sesuai dengan Daerah kelahiran Teman-teman Pertama Baik Nah itu kan Untuk yang tinggal di Indonesia Ya Mbak Yuha Nah kalau mereka Ternyata lahirnya Di luar negeri Nah itu bagaimana sih Sistematikanya Untuk di PPC sendiri Saya asal Silahkan Dan ini Mas Alwi Untuk yang luar negeri Semaranya kita sudah punya Refleksi Mas Sebagai contoh Waktu itu Pernah ada aduan masuk Kita lahir di Experimental Di daerah Australia ya Itu yang harusnya Diambil adalah Bagian Sydney-nya Jadi pastikan bahwa Ketika teman-teman Mungkin Lahir di salah satu tempat Di luar negeri Kemudian Referensinya tidak ada Tolong dinaikkan Satu tingkat Entah itu nanti Kebupaten kotanya Ataupun mungkin Setingkat Prefecture Ataupun provinsinya Pastikan bahwa Referensinya itu ada Karena memang Bisa jadi Pembagian wilayah Di antara suatu negara Itu berbeda Misalkan Teman-teman Lahir di Kuala Lumpur Mungkin bisa jadi Di dalam Daerah Kuala Lumpur Di dalamnya Itu bisa Ditarik ke atas Yaitu lahirnya Di Kuala Lumpur Mungkin cuma itu masalah Berarti pastikan juga Saat kalian lahir Di luar negeri Kalian tahu tuh Kabupaten kotanya Mungkin provinsinya juga Gitu ya Kalau negara bagiannya Prefecture Jadi mungkin kalian bisa Mencari dulu nih Kalau kalian lahir Di Kuala Lumpur Mungkin Kalian tahu Nama desanya Tapi kalian tidak tahu Ternyata itu masuk Dalam wilayah Kuala Lumpur Maka isi saja Kuala Lumpur Maksudnya gitu ya Oke Lalu ada pertanyaan Lagi nih Dia ketika Klik pilihan Lokasi penempatan Lokasi tes Nah pilihan itu Nggak muncul-muncul Apakah itu ada bug Atau gimana nih Mas Raman Atau kalau Mbak Iha bisa dijawab Ya Maaf tadi Ada bug Gimana mas Maaf tadi Kita bisa gulang lagi Jadi saat mereka Memilih lokasi Tes Nah Itu pilihannya Nggak muncul-muncul Nggak turun tuh Buttonnya kan biasanya Langsung di klik Ada referensinya di bawah Nah itu Nggak muncul-muncul Kenapa tuh ya Pastikan jaringan teman-teman Pastikan jaringan teman-teman Baik ya Jadi ketika Mengambil Data Dari sistem Itu sebenarnya Disitu kan Butuh Ini ya Butuh jaringan yang kuat Karena akan mengelot Atau mengeluarkan Data-data yang cukup banyak Dari referensi kami Jadi teman-teman Mohon menunggu sebentar Atau beberapa saat Untuk sampai List datanya itu muncul Jangan pernah diketikan Manual Jadi tunggu saja Sampai dengan Datanya itu Atau listnya itu muncul Jika sudah ditunggu Tetapi masih tidak keluar Teman-teman bisa Refresh page-nya Ataupun berpindah Ke jaringan yang lain Seperti itu Baik itu ya teman-teman Semua ya Jangan diisi manual Kalian harus menunggu Sampai keluar Referensi yang di bawahnya itu Tapi jika memang Tidak keluar juga Setelah kalian menunggu Maka bisa Refresh page Lalu kalian bisa Mengisi jika memang Masih Belum ada juga Mungkin kalian bisa Menghubungi Hardest kita ya Gitu sih Seperti itu Lalu ada lagi Pertanyaan ini Terkait PPSI juga Masih Kalau Mau menghapus Akun Ini mas Rahman Ini sering Makan ditanyakan Kami juga Di rumah Itu bisa gak sih Melakukan penghapusan Jika memang tidak Bisa hapus akun Dan terpaksa Melanjutkan ke tahap Berikutnya Apakah ada Kemungkinan Pelamar itu Tidak memenuhi syarat Dan akan TMS Pada saat selesai Bisa administrasi Silahkan Pertama adalah Pertanyaan adalah Kenapa harus Dia usah akun Karena memang Ketika teman-teman Mendaftar Ataupun Membuat akun Kita akan Verifikasi data Di bucak mil Misalkan Mas Aulia Pradipta Otomatis ketika Teman-teman Memasukkan NIK Maka otomatis Yang membaca Sistem Akan membaca Bahwa NIK yang pesambutan Namanya adalah Aulia Pradipta Jadi tidak mungkin Namanya Tertukar Ataupun tidak bisa Dimasukkan dengan Nama orang lain Pun Ketika teman-teman Memasukkan Nomor KK Maka otomatis Dia akan langsung Validasi Nama yang bersangkutan Selanjutnya Untuk tempat lahir pun Kita merefensi Ataupun mengambil data Selanjutnya Juga tanggal lahir Sorry Tanggal lahir Yang merefensi Lalu teman-teman Akan mengisikan data Untuk membuat akun Jadi ketika teman-teman Berkata bahwa Mas saya menghapus akun Menghapus akun seperti apa Karena memang Ketika teman-teman Mendaftar Seharusnya tidak akan Bisa menghapus akun Jadi ketika Teman-teman Mendaftar Teman-teman hanya bisa Melanjutkan ke tahap selanjutnya Selanjutnya adalah Ketika teman-teman Ada kesalahan pengisian Selama belum mengklik Final submit Teman-teman masih bisa mengeditnya Jadi misalkan Ketika teman-teman Nanti di tahap terakhir Kan harus men-checklist Semua usulan-usulan Mulai dari nama Tanggal lahir Tempat lahir Jurusan Dan formasi yang dipilih Lokasi penempatan Dan lain-lain Nanti teman-teman akan Diminta untuk Memvalidasi lagi Apakah data yang Teman-teman isikan Sudah benar Jika memang sudah Men-click final Itu tidak bisa di Apus Apapun tidak bisa Di kembalikan Ataupun di reset ulang Seperti itu Mas Allah Ya Mas Rahman Jadi kembali lagi Kami ingatkan Pada seluruh pelamar Seluruh rekan-rekan Yang akan melamar Di P3K Khusus Umum CPNS Semuanya Bahwa Saat kalian Akan meresume Kalian itu Sudah diberikan Centang ya Mas Rahman ya Bahwa kalian sudah Melakukan hal ini Hal ini Hal ini Maka Kalian sudah Meng-upload Dokumen yang benar Seperti itu ya Rekan-rekan semua Jadi tidak bisa di reset Oke ini ada lagi Pertanyaan nih Untuk Peruri Ini Boleh gak sih Kita beli di E-materai di kantor Post aja gitu Bahas Kita mungkin bisa dijawab Jadi memang Untuk resep Peruri itu Boleh ya Untuk membeli Materai Yang penting Materai adlocknya Itu valid Cuma memang Seperti yang saya Sampaikan tadi Kalau misalnya Nanti ada keluhan Mungkin bisa Diselesaikan di Kantor postnya Jadi kalau secara Validitas Materainya itu Valid selama Nanti di portal BKN itu Bisa diterima Untuk upload Dokumennya ya Rekan-rekan ya Jadi tidak perlu Khawatir Oke jadi Rekan-rekan semua Gak perlu khawatir ya Bahwa kalian bisa Beli di reseller E-materai Baik itu Kantor post Atau yang lain-lain Tapi saat Ada kendala Kendalanya Terkait E-materai Yang tidak bisa dibukukan Atau bagaimana Nah itu Harus ditanyakan Kepada reseller tersebut Bukan ke peruri Seperti itu ya Lalu Sinkan ini PPSI ada lagi Kalau Jumlah pelamar Perjabatan Nanti akan dimunculkan Gak sih Selama pendaftaran ini Mas Rahman Atau Mbak Iha Jadi tidak akan Dimunculkan ya Tidak akan Dimunculkan Sampai dengan saat ini Untuk kebijakan tersebut Tidak ada Jadi Yang kita dapat Dimforkan Yang hanya Sesuai dengan Di portal S.C.S.N. Karir Ya Mas Sampai dengan Kebijakan saat ini Hari ini Oke Sampai dengan hari ini Kebijakannya Hanya memunculkan Jumlah pelamar Tidak perjabatan Seperti itu ya Mbak Iha ya Bukan Kita tidak akan Menambahkan jumlah pelamar Kita hanya Menampilkan Sesuai dengan Yang sekarang sudah di portal S.C.S.N. Karir Yang dimunculkan yang ada di Portal S.C.S.N. Karir Itu ya Tidak ada yang dimunculkan Selain di situ ya Oke Ini ada juga yang Banyak tanya nih Terkait Data-data yang tidak ditemukan Di basis data Kemendik Butristek Mungkin kita bisa memberikan Sedikit informasi Pada teman-teman Kita nih Yang dari P3K Guru Silahkan Mas Rahman Untuk P3K Guru Pastikan Data teman-teman Itu sudah Diangkat Terlebih dahulu Atau memang Kalau ada perubahan Silahkan diangkat Terlebih dahulu Di Dapodik Nah Jika ada Ketidaksesuaian data Kita Di Saat Pendaftaran Silahkan juga Konfirmasikan Ke DeepBoot Atau ke Tim Dapodik ya Karena Data di kami Itu mengambil Data dari Dapodik Sesuai dengan Data terbaru Dapodik Jadi jika ada Ketidaksesuaian Silahkan teman-teman Langsung ke Helpdesknya Dikbud Berarti Bahwa BKN Memang mengambil Data dari Dapodik Saat kalian Ternyata Tidak sesuai Kalian harus Ini P3K Guru Teman-teman yang akan Melamar di P3K Guru Silahkan Kalian Coba ke Helpdesknya Dapodik Atau ke Mendikbud Terkait Ketidaksesuaian Data Seperti itu Mbak Iha Nah Mungkin Bisa Ini ya Mungkin Terakhir aja Dari Peruri Ini kan Banyak banget nih Kesusahan netizen Dalam pemberian Sama pembubuhan Nah mungkin Ada tips and trick Dari Peruri Gimana sih caranya Biar lancar nih Biar gimana Saat pembubuhan tuh Tidak gagal Atau saat Verifikasi Di BKN Nya juga Lancar Silahkan Oke baik Terima kasih Mas Olya Jadi Pertama Mungkin yang pertama Kita sarankan Rekan-rekan Tadi Pembuatan PDF-nya Mohon dipastikan Itu dari Word export to PDF Jadi Ataupun Kalau mau Discan Itu Kalau bisa Jangan Menggunakan Cam Scanner Untuk Menghindari Resolusi Dokumen Yang rendah Ya Teman-teman Lalu Yang kedua Untuk Proses Pembelian Jika Rekan-rekan Memang Sudah Sukses Bayar Tidak Perlu Khawatir Bisa Diklik Terus Dilanjut Bayar Di Portal Matray Elektronik Karena Teman-teman Itu Sedang Berada Dalam Antrian Jadi Kadang Mas Olya Panik Ini Gimana Baru Semenit Mungkin Ditunggu Saja Karena Biasanya Kalau Kita Lihat Dari Rata-rata Kalau Teman-teman Yang Memang Dalam Antrian Itu Biasanya Sekitar Dua Jam Proses Transaksinya Itu Berjalan Jadi Tidak Perlu Khawatir Semuanya Itu Kita Proses Cuman Memang Butuh Waktu Dan Memang Ada Antrian Yang Memang Kita Beli Tiket Konser Harus Nunggu Dulu Jadi Tidak Perlu Khawatir Lalu Untuk Pembubuhan Sudah Disampaikan Bahwa Kuotanya Tidak Hidang Jadi Tetap Bisa Digunakan Kalau Dokumennya Sudah Lebih 12 Jam Dengan Dokumen Lain Terus Pastikan Juga Jaringan Internet Itu Stabil Karena Memang Memastikan Saat Proses Temping Pembubuhan Materainya Itu Lancar Jadi Pastikan Bandwidth Internetnya Itu Stabil Dan Lancar Sehingga Teman-teman Bisa Langsung Mudah Dari Awal Proses Sampai Pembubuhan Sama Ini Mas Aku Ada Persen Dari Teman-teman Jadi Memang Terkait Proses Posisi Peletakan Materai Elektronik Jadi Tadi Sebenarnya Untuk Dokumen-dokumen Resolusinya Rendah Itu Biasanya Sukses Juga Pembubuhan Materai Sukses Tapi Kadang Secara Kasat Mata Tidak Kelihatan Materai Elektronik Mana Posisinya Tidak Ada Itu Banyak Yang Tanya Ke Kita Padahal Kalau Divalidasi Valid Materai Elektronik Ada Itu Memang Salah Satu Penyebab Karena Dokumen Resolusinya Rendah Jadi Materai Elektronik Posisinya Bergeser Jadi Secara Tampilannya Sudah Jadi Geser Atau Ilang Sebenarnya Tidak Ilang Tapi Tidak Kelihatan Di Windows PDF Jadi Kalau Teman-teman Mengalami Hal Tersebut Teman-teman Tidak Perlu Khawatir Tinggal Dicoba Saja Upload Ke Portal SSC SN.BKN Selama Dokumen Valid Dan Diterima Artinya Materai Elektronik Sudah Karena Secara Sistem Kita Sudah Pastikan Bahwa Materainya Memang Asli Tapi Kalau Misalnya Ada Error Gagal Berarti Memang Ada Indikasi Apa Namanya Si Materainya Apakah Dia Scan-scan Dicrop Atau Seperti Apa Jadi Walaupun Secara Kasat Matanya Tidak Terlihat Tapi Tidak Perlu Khawatir Karena Secara Materainya Itu Valid Selama Saat Di Upload Ke Portal Itu Sukses Karena Itu Sudah Pake Sistem Peruri Sudah Terintegrasi Jadi Kami Kalau Nanti Dari BKN Ada Yang Oh Ini Nggak Bisa Kita Akan Bantu Pastikan Bahwa Itu Memang Materainya Valid Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Tidak Perlu Khawatir Kita Siap Support Untuk Keluhan Teman Teman Bisa Lihat Di Portal Metraideselektronik.com Disitu Kita Sudah Sediakan Channel Channel Whatsapp Telepon Email Yang Siap Sedia Melayani 24 jam Kalau Memang Agak Lama Di Respon Mohon Ditunggu Ya Rekan Rekan Semua Karena Kami Pasti Akan Merespon Dan Menjawab Keluhan Teman Teman Semua Supaya Lancak Dalam Proses Pendaftaran CSN Ini Begitu Mungkin Mas Alia Terima Kasih Terima Kasih Bu Dokumen Yang Kalian Upload Itu Benar Dan Bagus Nah Lalu Juga Jangan Khawatir Bahwa Kuota Yang Kalian Beli Itu Kalau Memang Sudah Berhasil Di Beli Pasti Bisa Dipakai Lagi Lalu Juga Pastikan Untuk Pembubuhan Tadi Ya Mbak Sita Itu Jangan Sampai Mungkin Takutnya Maruh Di Atas Di Bawah Segala Macam Nah Itu Coba Dipastikan Lagi Dibubuhkan Dengan Baik Nah Mungkin Terakhir Ini Ada Statement Terakhir Dari BPS Ini Kalau Terkait Ini Yang Terkait Kawan-kawan Kita Mas Rahman Mbak Iha Yang Bertanya Terkait Aturan P3K Atau Instansi Yang Dilamar Nah Itu Bagaimana Seharusnya Itu Apakah Merupakan Kewenangan BKN Atau Kewenangan Instansi Tersebut Mungkin Bisa Kita Jabarkan Kita Semua Masalah Yang pertama Adalah Terkait Untuk Pengadaan Di Tahun Formasi 2023 Memang Di Kepemapan Diputuskan Ataupun Diatur Bahwa Memang Seti Instansi Bisa Membuka Maksimal 80% Untuk Formasi Visus Dan Minimal Ataupun Paling Sedikit 20% Untuk Formasi Nah Ini Saya ingat Lagi Kepada Teman-teman Bahwa Jangan Sampai Teman-teman Salah Memilih Formasi Yang Pertama Adalah Ketika Mungkin Teman-teman Merasa Bahwa Teman-teman Adalah Honorer Di Instansi A Kemudian Menganggap Bahwa Teman-teman Sebagai Honorer Kemudian Melamar Di Instansi B Otomatis Formasi Teman-teman Akan Menjadi Formasi Umum Bukan Khusus Dan Yang Kedua Adalah Ketika Teman-teman Mau Melamar Ataupun Memilih P3K Teknis Teman-teman Pastikan Bahwa Teman-teman Jika Memang Tidak Memiliki Riwayat Sebagai Honorer Ataupun P3K Instansi Teman-teman Harus Memilih Formasi P3K Umum Yang Mana Di Portal Karir ASN Ini Kita Sudah Membagi Formasi Formasi Dan Jelaskan Mana Saja Porsi Untuk Umum Dan Memang Takutnya Nanti Ketika Teman-teman Salah Memilih Formasi Kemudian Submit Maka Yang Terjadi Adalah Mungkinan Teman-teman Akan TMS Hanya Karena Salah Memilih Formasi Mungkin Seperti itu Terkait Gambaran Dari P3K Lalu Mungkin Sedikit Tambahan Jadi Saya Lihat Di Kolom Komen Youtube Ada Sedikit Tambahan Terkait Bagaimana Jika Memang Data Tidak Ditemukan Yang Pertama Seperti Yang Dipokan Bahwa Sama Mbak Iha Tadi Ketika Teman-teman Data Gurunya Tidak Ditemukan Teman-teman Silahkan Koordinasi Dengan Depodi Lalu Ketika Teman-teman Pertama Kali Mendaftar Data Tidak Ditemukan Ataupun KTP Salah Ataupun Alamat Domisilinya Salah Pastikan Bahwa Teman-teman Koordinasi Dengan Bukcapil Misalkan Mas Aul Dulunya Adalah Sebagai KTP Di Kabupaten Bogor Kemudian Pindah Ke Kota Bekasi Otomatis Pastikan Bahwa Data-data Teman-teman Sudah Terintegrasi Ataupun Memang Di SSCSN Ini Kita Menarik Data Dari Kepiapil Pusat Jangan Sampai Nanti Ketika Teman-teman Melapor Ke Kepiapil Daerah Kepupaten Kotanya Namun Data Yang Distortkan Ataupun Di Integrasikan Ke Kepiapil Pusat Itu Belum Tertarik Data Yang Lama Yang Baru Sehingga Teman-teman Nanti Pasti Mendaftar Dengan KTP Yang Baru Tidak Ditemukan Datanya Rahman Jadi Gitu Ya Rekan-rekan Semua Pastikan Kalau Kalian Honorer Atau PPN Di Salah Satu Instansi Maka Pilih Instansi Tersebut Untuk Mendaftar Agar Kalian Masuk Dalam Formasi P3K Khusus Kalau Kalian Honorer Di Suatu Tempat Dan Kalian Melamar Di Tempat Lain Sebagai P3K Maka Kalian Harus Memilih P3K Bukan P3K Khusus Seperti Itu Atau Tim Dapodik Lalu Kalau Ada Permasalahan Terkait KTP Segala Macam Itu Bisa Berkoordinasi Dengan Duk Capil Seperti Itu Baiklah Mungkin Cukup Sekian Pertemuan Kita Kali Ini Untuk Menjawab Keresahan Keresahan Netizen Terima kasih Mbak Iha Mas Rahman Dan Ibu Sita Sudah Meluangkan Waktunya Mungkin Bisa Kita Tutup Langsung Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh